Banyak teman-teman kita yang mengeluh mengenai view yang mentok di 100 dan 200 teman-teman ya Nah jadi ini beberapa penyebabnya Kenapa bisa mentok penonton kita di angka 200 ataupun di 100 Nah jadi disini teman-teman seperti yang kalian lihat di beberapa konten saya ini Lumayan mendapatkan view Ada yang 4.000, ada yang 1.000, ada yang 3.000, 2.000 Dan masih ada juga yang belum sampai 1.000 teman-teman ya Jadi disini sebenarnya untuk konten ini teman-teman ada beberapa penyebabnya Kenapa mentok ya di angka 200 ataupun 100 teman-teman Nah jadi bagi teman-teman yang mengalami hal ini Mari simak video ini jangan di skip teman-teman ya Mari kita bahas secara bersama Nah jadi pertama sebelum kita mulai teman-teman Awalnya kita harus memahami bahwasannya disini untuk SB Pro itu ada aturan dan ketentuan yang berlaku tentunya teman-teman ya Nah ketentuan ini teman-teman Ini bukan hanya satu akun berlaku dan bahkan ini seluruh pengguna ini diberlakukan Yang pertama disini untuk teman-teman semua ya tentunya kita itu dilarang ya untuk mengajak temannya untuk saling interaksi ya Saling interaksi kalau misalnya kita mau mengirimkan melalui messenger Ayo support channel saya sorry akun saya gitu ya follow akun saya Jadi itu tidak dibolehkan teman-teman ya Artinya kita tidak dibolehkan mengajak orang lain untuk berinteraksi di konten kita Jadi artinya biarlah secara alami teman-teman ya secara alami mereka mengomentari atau mereka berinteraksi dengan konten-konten yang telah kita buat teman-teman seperti itu ya Nah itu satu jadi kita harus menghindari hal itu ya Yang kedua tentunya teman-teman disini juga untuk buat konten di Facebook ini teman-teman Khususnya di Facebook Pro itu sangat dilarang ya yang namanya membuat konten berulang Konten berulang ini seperti apa ya kan Nah jadi konten berulang ini teman-teman itu konten yang mirip-mirip ya Misalnya dalam satu akun kita ini itu kontennya mirip-mirip sekali ya cuman beda-beda tipis aja kita bedakan Jadi itu disebut sebagai konten berulang Kedua untuk konten berulang ini mungkin di berbagai channel ya di berbagai channel atau di berbagai media lain Kita ambil video tersebut kita masukkan atau kita upload sebagai konten kita di FB Pro Jadi itu disebut juga sebagai konten berulang Jadi harap teman-teman untuk menggunakan ataupun untuk membuat konten itu silahkan buat konten yang original Dan pertahankan kualitasnya ya Kualitasnya teman-teman harus berkualitas tinggi ya Ukuran untuk kecarahan atau baik itu dari cahaya ya baik itu dari ukuran ya Itu harus dipertahankan dan ada teknis-teknis untuk pembuatannya teman-teman Seperti yang kita bahas di video sebelumnya Ya diusahakan untuk 7.000 atau 10.000 piksel teman-teman ya Nah kemudian selanjutnya teman-teman Kalau misalnya disini untuk meningkatkan penonton ya Tentunya kita wajib ya teman-teman ya Kita wajib untuk aktif ya Aktif dan konsisten teman-teman ya Konsisten untuk membuat konten Baik itu berupa reels ya Berupa video panjang ya Berupa cerita ya Itu wajib teman-teman ya Berupa status wajib kita harus konsisten setiap hari ya Minimal 1-5 pun bisa teman-teman Itu malah lebih mantap ya Malah lebih bagus kalau misalnya kita Lebih banyak untuk membuat konten di facebook kita ya Jadi untuk teman-teman semua Hindari untuk mengajak teman kamu ya Untuk melakukan interaksi ini lagi Bisa disebabkan teman-teman Kalau misalnya dalam konten kita itu Ataupun ketika di akun kita itu Sering orang-orang itu aja Yang mengomentari Yang berinteraksi di konten kita Jadi itu membuat akun kita tidak berkembang Ya misalnya Saya buat video misalnya Si A atau si B Si B mengomentari Besoknya lagi saya buat video Si B lagi kembali Mengomentari Atau mengirimkan bintang Atau bertransaksi Pokoknya ya itu-itu aja yang Bertransaksi di video kita itu Menjadi hambatan nantinya Buat video kita Ataupun untuk konten kita Tidak berkembang Ya Jadi untuk menjangkau lebih banyak Ya harus Kita buat Konten yang lebih menarik lagi Teman-teman Dan dipastikan Jangan kita copy-paste Copy orang lain Ya diusahakan Kita harus membuat konten Kita sendiri Yang original Yang dimana Kita coba buat Yang lebih unik dari orang lain Sehingga nantinya Itu bisa membuat Ya Akun kita berkembang Teman-teman Jadi untuk teman-teman semua Silahkan lebih semangat lagi Untuk membuat konten Yang lebih Original Yang kualitasnya bagus Dan jangan lupa Untuk selalu konsisten Teman-teman Dan jangan lupa Untuk selalu aktif Berinteraksi di video kamu Atau di konten-konten kamu Baik itu dari Video Reels Dari video panjang Dari status kamu Ya Kalau misalnya ada orang Yang mau komentar Di akun kamu Silahkan teman-teman Di respon Jangan Biarkan Komentar orang lain Ketika Akun kamu Di komentari Ataupun mereka Bertanasasi Di akun kamu Jangan biarkan Untuk tidak Di Respon Seperti itu Jadi kurang lebih Seperti itu Untuk meningkatkan Jam tangan Yang selalu mentok Di angka 100 Bahkan 200 Bahkan ada yang Tidak sampai 100 Seperti itu Oke Sampai jumpa Di video Berikutnya Sampai jumpa